Itu tidak disamakan, malahan hak kami tidak sama dengan ASN ataupun dengan BGK ataupun dengan aparatur PNS dan yang lainnya. Untuk itu, kami menanggalkan baju kami ini, kami tanggalkan hari ini. Sebelum ada kepastian status kami dan hak kami yang sama, kami akan tetap menanggalkan baju. Para perangkat desa gantung baju, salah satu perangkat desa yang bernama Kemih sebagai kasih kesejahteraan, ketika diwawancara oleh Lensa Nusantara menuturkan bahwa itu adalah salah satu bentuk protes sebagai perangkat desa kepada pemerintah pusat atau kemendagri mengenai kejelasan statusnya. Kita sendiri belum tahu status perangkat desa itu sebagai apa, apakah kategori ASN atau P3K atau apa. Karena seragam itu seperti seragam ASN, ada tertera logo nama Kemendagri Odda, apa itu artinya? Kita hanya menanggalkan seragam tersebut, pelayanan tetap kita lakukan, tapi kita tidak memakai seragam yang berwarna seperti ASN tersebut. Kita memakai seragam bebas saja, asal rapih dan sopan. Pelayanan waktu bulan puasa, Ramadan ini kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, ungkapnya. Selama ini menurutnya, untuk honor dari penghasilan tetap SILTAP tiap bulan disamakan dengan golongan dua aparatur sipil negara ASN, cuma yang lain-lainnya itu tidak sama dengan pegawai negeri sipil PNS yang lainnya.